Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Jadi di video kali ini aku akan bahas produknya Pondz yang terbaru Sebenernya dia udah lama sih ngeluarinnya, cuman aku baru bahas aja Yaitu ini nih, Instant Bright Gold Up Cream dan si Pondz ini ngeluarin 3 shade Nih, yang aku udah coba adalah yang mana nih? Nih, yang Golden Sunshine Ini udah aku coba sekali dan aku mau kasih reviewnya di video ini untuk kalian Apakah produk ini bagus? Mungkin kalian yang mau beli bisa tonton video aku dulu sebelum kalian beli Jadi kalian bisa liat reviewnya dari aku gimana di muka aku Dan aku mau... oh yaudah deh langsung aja saswatch wek ngomong dahulu Oke, untuk warnanya dulu Di sini ada 3 warna Pertama ada yang Golden Sunshine Terus yang kedua ada yang Pearly Aura Tuh, dia warnanya putih gitu Dan yang ketiga ada yang Pink Crush Ini warnanya lebih ke pink dan menurut aku dari warnanya aja ini emang lebih cocok ke orang yang kulitnya putih Dan undertone kulitnya tuh pink Karena undertone kulit aku adalah kuning, terang banget mohon maaf Beb Eh, oke Karena... tadi aku ngomong apa sih? Oh ya, karena ada tone aku kuning Jadi aku pake yang Golden Sunshine Karena kalo aku pake yang Pink ini Bakal jadi abu-abu Jadi ya kita pasin aja lah sama kulit muka kita ya kan Ini kalian bisa liat tuh Ini yang Golden tadi Terus ini yang warnanya putih itu Yang Purple itu Dan yang ini warnanya Pink Terus, nih Si Golden ini kalo di swatch dia lebih Ya Allah udah notif maaf Dia lebih nyatu sama kulit aku gitu loh Tuh Walaupun di kamera mungkin keliatannya ih gelap Tapi sebenernya pas di muka tuh dia gak gelap Dia nyatu sama kulit aku Terus kalo yang putih Menurut aku ini keputihan buat kulitku Terus kalo yang Pink Dia terlalu pink Tuh liat Kayak abu-abu Keliatan gak sih? Terus guys, tadi setelah aku ratain semua Tadi aku campur aja ya Aku balurin gitu Dia di tangan aku Dia cukup glowing Dan butiran shimmernya tuh halus gitu loh Gak kasar Nah, sekarang aku mau bahas Di packaging belakangnya Empat cara agak kulit glowing shimmery Seketika memakai Instant Bright Glow Up Cream Jadi disini pertama Tulisannya gunakan sebagai pelembab Terus gunakan sebagai primer or makeup base Terus campurkan dengan foundation Atau makeup base lainnya Dan gunakan sebagai highlighter Jadi ada empat cara Gitu Tapi cara aku yang kemarin adalah Mencampurkan si glow up cream ini Dengan foundation aku Aku belum nyobain gimana Kalo misalnya dia dijadikan primer Apakah dia beneran bagus Dan aku pun belum nyobain si dia ini Sebagai highlighter Jadi mari kita lihat ya di video ini Apakah bagus Cuman Yaudah lah Tunggu dulu ya Banyakan momen lagi Nih, tapi disini tulisannya ya Klaimnya itu adalah Instant Glow Glass Skin Mengandung vitamin B3 Plus Hyaluronic Acid Yang dikenal untuk melembabkan Oke UV Filter Terus ringan pada wajah Dan mudah digunakan Cocok digunakan untuk sehari-hari Kalo misalnya dari tadi aku swasti tangan Dia emang sangat ringan Dan emang cocok digunain Untuk sehari-hari Dan untuk UV Filter itu maksudnya Kalo yang aku baca di Google Filter Ultraviolet UV Filter Adalah bahasa senyawa individu Atau campuran yang berguna Untuk mencegah agar cahaya ultraviolet Tidak melaluinya Oh gitu UV Filter digunakan dalam tabir surya Untuk melindungi kulit Atau dalam fotografi Untuk mengurangi tingkat cahaya Oke Tapi kalo misalnya untuk Kayak skincare-skincare gini Kalo ada UV Filternya Berarti emang Mencegah agar Sinan matahari Tidak langsung ke kulit kita Baiklah Karena kemarin aku udah mencampur Si Instant Glow Up Apa nih Instant Bright Glow Up Cream ini Di foundation aku Aku di video ini Mau nyoba Kalo misalnya dia dijadiin primer Gak dicampur foundation Nanti yang dicampur foundation Aku bakal kasih reviewnya di akhir Sekarang aku mau coba dulu Sebagai primer Dan aku mau pake yang Instant Bright Glow Up Cream Yang Golden Sunshine Oke guys Ini kalian bisa liat Glow-nya Dia natural banget Dan emang Setelah aku liat-liat tuh Shimmernya tuh Gak yang gede-gede gitu loh Jadi emang dia Natural Dan shimmernya tuh Butiran-butirannya tuh Halus Gitu Jadi gak keliatan Mukanya tuh Ada ininya apa tuh Itu namanya Glitter Kan ada yang kayak Yaudah sih heboh banget Gue sumpah ngomongnya Gak ada tuh highlighter Yang kayak Lu kalo pake highlighter itu Kayak berglitter banget Muka lu gitu Tapi kalo yang Ponce ini Aku liat di muka aku Muka aku jadi gak berglitter Ya glowing natural aja gitu Kayak Alami Ih mukanya glowing banget Iya emang dari lahir Dari bayi Muka gue udah glowing gini Padahal cuman pake si Ponce ini Ini menurut aku Kalo untuk Kenaturalan Untuk kenaturalannya Naturalannya Iya Dia bener-bener natural Tuh Terus Gens Disini kan Tulisannya Untuk melembabkan Oh iya By the way Tadi kan aku bilang Aku mau gunainnya sebagai primer Sedangkan kalo primer Kalo primer itu kan Dipakenya di beberapa spot aja Tapi tadi aku pake ini di seluruh muka Jadi aku menggunakannya sebagai pelembab Dan Dia tidak Melembabkan Selembabkan itu Ngerti gak sih Jadi kayak Yaudah biasa aja Melembabkannya Gak yang kayak sampai lembab banget Sampai memenuhi kebutuhan kulit kering aku Yang sangat kering ini Jadi menurut aku Kesimpulannya adalah Ini kurang melembabkan Kalo kalian mau pake si Ponce ini Kalian pake ini dulu Pelembab dulu Terus baru pake si Ponce ini Terus disini Tulisannya Bright Brightness Tuce and hydrate skin Kalo brightnessnya Aku gak ngerasa muka aku Menjadi lebih cerah Kayak yaudah biasa aja Dia hanya memberikan Ke glowingan aja Di muka aku Tidak membuat kulit aku Menjadi lebih cerah Dan disini ditulis Dua kali lebih lembab Yang tadi aku udah Ngomong ke kalian Dia Tidak semelembabkan itu Kayak biasa aja Kalian perlu pelembab lagi Kalo kulit kalian kering Kayak aku Aku kan normal to dry Kalo Nge Apa nih Nge 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 Kali ini doang Aku gak bisa Kalian harus pake pelembab lagi Terus kalian pake ini Pake sunscreen Terus baru udah lanjut Ke yang lain-lain Sekarang aku mau ngeliatin ke kalian Gimana kalo misalnya dia Dicampur sama foundation Aku mau make up-an dulu And I'll be back Nih Aku udah make up-an Kok kayak sana Nge Kok kayak sana dm Kau gue Ya pokoknya Aku udah pake foundation Udah pake concealer Udah pake cream blush Tapi Aku belum nge-set Pake powder Dan disini aku pake foundation Dari si Bourjois ini Dia hasilnya memang dewy Dan tadi udah aku campurin Dengan si Ponce glow up Instant bright glow up cream Terus Sebelumnya Aku juga tadi pake base-nya Pake ini Dan kalian bisa liat sendiri Glowing-nya itu Kok gelap sih? Nah glowing-nya itu Tuh Dia gak se-glowing tadi Pas aku udah pake foundation Dia glowing-nya kayak lebih Kurang Kayak lebih kurang Gimana coba? Dia glowing-nya kayak kurang gitu Tuh Padahal foundation aku dewy Seharusnya lebih glowing daripada ini hasilnya Cuman kalo misalnya kalian suka sama glowing yang kayak gini Yang kayak biasa aja gitu Kalian bisa campurin dengan foundation Dan finish-nya dia bakalan kayak gini Tapi jangan pake foundation yang matte ya Kalo kataku sih kalo kalian pake foundation matte Dia gak akan glowing hasilnya Tapi kalo misalnya kalian suka banget sama muka yang glowing banget gitu Kalian gak usah campurin pake foundation Kalian bisa campurin pake yang lebih ringan dari foundation Misalnya BB cream atau CC cream Mungkin dia hasilnya akan lebih glowing Dan glow-nya akan lebih keluar Daripada kalian campur dengan foundation Dan ini belum di set bedak aja Udah berkurang kan glowing-nya Sekarang aku mau pake sebagai highlighter dulu Baru nanti mau aku set pake bedak Kalo untuk highlighter Aku mau memakai instant bright glow-up cream yang pearly aura Karena dia putih ya Jadi seharusnya dia bisa memberikan aura ke glowing-an yang hakiki Pada kulit wajah kita Ini warnanya putih Jadi memang cocok buat highlighter Ini dia tadi udah aku pakein si instant bright glow-up cream yang pearly aura Aku suka banget kalo dijadiin sebagai highlighter Dan ini baru pertama kali aku jadiin sebagai highlighter Tuh liat Kayak bagus gitu loh Terus kalo aku liat dari deket ya Dia itu walaupun dia warnanya putih Walaupun dia dijadiin sebagai highlighter Aduh gelap Oke walaupun dia dijadiin sebagai highlighter dan dia warnanya putih Di pipi aku dia warnanya gak putih Jadi kayak emang apa ya Natural aja gitu Dia nyatu sama kulit Tuh Gak jadi putih gitu loh Kayak yang jadi putih Bagus tuh Suka Sarannya apa Baiklah pemirsa Kalian tadi sudah melihat Ini belum diset pake powder Sekarang aku akan coba Gimana kalo misalnya dia diset pake powder Nih Pemirsa yang ada di rumah Begini hasilnya Jika diset memakai powder Dia glowingnya masih ada Tapi sedikit banget ya Gak se-glowing tadi Belum dipakein apa-apa Tau aku Memang banyak yang nge-review si ponds ini Tapi dia memakai highlighter ini di atas bedak Sebenernya kalo memakai highlighter Cream highlighter Setau aku Dan memang setiap aku bermakeup Memakai cream highlighter Aku pake ini tuh sebelum diset pake bedak Jadi emang hasilnya biar lebih natural Aku gak pernah pake cream highlighter Di atas bedak Karena mau Apa ya Mau cream highlighter sebagus apapun Kalo menurut aku Kalo diset di atas bedak Dia tuh bakalan jadi Jelek gitu loh Ngerti gak sih Jadi memang ini seharusnya Disetnya tuh sebelum memakai bedak Jadi Kayak lebih natural tuh Liat kan Dia lebih natural gitu highlightnya Oke segini dulu Video aku Review aku tentang Si ponds instant bright glow up cream ini Menurut aku dia bagus Dan kalo misalnya kalian mau beli Dan penasaran silahkan Kalian kalo misalnya suka ke glowingan yang hak Klik-klik Dan kalian team-team low budget Gak ada salahnya kalian coba ini Karena tadi aku udah ngeliatin ke kalian Dipakein highlighter juga bagus Tadi kan Kayak glowingnya tuh natural gitu Terus kalian juga bisa dapetin ini Di e-commerce Dan online shop Online shop Terus kalian juga bisa dapetin di Alphamart Indomart Giant Dan lain-lain Kalian gampang lah nyari ini Kayak di barang-barang tuh Ada gitu Dan gak perlu ngeluarin banyak budget Oke Sebelum video aku Konsek kalian suka sama review aku Jangan lupa di share Like, comment, and subscribe Makasih Dadah Jangan lupa like, comment, and subscribe